Sebuah mobil mewah mengkilap kelas terbaru terparkir di sebuah gedung parkiran Dari balik kemudinya, duduklah seorang pria berpakaian rapi dengan arloji mahal Serta kepalanya yang elegan Orang ini bernama Frank Saat akan menyalakan mesin, seorang gadis berambut keriting berbulat mengetuk kaca mobilnya Berharap pertolongan dari Frank untuk menggantikan ban mobil yang bocor Namun Frank menolak dengan alasan jika dia ada urusan Eh tapi ternyata, si gadis ada maksud lain Dengan todongan pistol Frank dipaksa untuk keluar Disusul segerombolan pria yang menyelonong begitu saja masuk ke dalam mobilnya Mereka ini tak lain adalah gengnya si gadis Namun, satu hal yang mereka tak sadari adalah Mereka merampok orang yang salah Satu persatu bocah ingusan ini disekretik oleh Frank Walah hasil mereka pulang dengan tatu capsol sepatu Dan inilah dia, The Transporter 2 Karena keberadannya di Fransi sudah tak aman lagi Frank pindah ke Miami, Florida Bukan minuman Agar dapur dia tetap ngebolo Frank kini Berprofesi sebagai supir pribadi seorang anak bernama Jack Yang ayahnya si Jack ini adalah pejabat tinggi disana Sebulan sudah dia menjalani pekerjaannya Dibalik sifat yang kaku dan dingin Ternyata Frank mampu membuat Jack nyaman dan betah dengannya Setibanya di kediaman, Jack disambut oleh Audrey, ibunya Jack Audrey meminta bantuan kepada Frank mengantarkan Jack ke dokter langganan di keesokan hari Untuk cek up rutin selagi Audrey dan yang lain yang mempersiapkan kejutan ulang tahunnya Jack Dari dalam sebuah van Seseorang yang entah siapa menyedep pembicaraan mereka Dilanjutkan menelpon atasannya Yang intinya Besok tepat pukul 9 pagi Mereka pasti melakukan sesuatu Entah apa yang akan mereka rencanakan Tapi nanti kita akan tempe Di malam harinya Audrey dalam keadaan mabuk mendatangi kediaman Frank Diketahui rumah tangga Audrey dengan Jefferson ayahnya Jack Sedang tidak baik Dia pun melampiaskannya dengan bermabuk-mabuk Dan ketika kebelet Audrey meminta jatah kepada Frank Jelas Frank menolak karena dia menghormati atasannya Serta Audrey sudah terlalu alot baginya Kesokan pagi Frank sampai di rumah sakit Mereka mendaftar Dan kebetulan dokter langganan Jack sedang berhalangan Jack pun ditangani oleh dokter lain Ponsel pun berdering Dimana panggilan itu dari teman lamanya Yaitu Inspektur Tarkoni Yang mengabarkan jika dia telah sampai di Bandara Internasional Miami Di tengah pembicaraan Kecurigaan Frank muncul saat mengetahui Jika si perawat menjawab telepon dari pasien Bahwa dokter Dunish yang sedang berhalangan masuk Nyatanya Si dokter baru saja berpapasan dengannya Frank pun langsung menutup telepon dan Here we go Kecurigaan Frank benar Dua dokter gadungan ini berniat menyuntik Jack Dengan semacam cairan virus Yang tujuannya nanti kita akan tahu Dengan mobil anti pelurunya Frank dan Jack berhasil kabur Sesegera mungkin mereka kembali ke kediaman Namun saat sampai di depan pintu masuk Ponselnya kembali berdering Kali ini bos dari antik-antik tadi Dia mengancam akan memberedeti mobil Frank Dengan kali berbesar Yang mampu menembus lapisan armor Jika Frank tidak membuka pintu Untuk si wanita sinting yang bernama Lola ini Agar nyawa mereka selamat Terpaksalah Frank mangut kepada mereka Sedangkan Audrey menyaksikan dengan penuh tanda tanya Yang tak kuasa berkata apa-apa Rombongan mobil polisi memburu Frank mengeluarkan skill mengemudinya Jalan berkelok gedung parkiran pun dilompatinya Hingga mereka berhasil lolos dari kejaran polisi Polisi dan tim penyidik memenuhi kediaman Jefferson Mereka belum juga menemukan keberadaan Frank Untuk tahap ini penyidik menduga jika Frank Berstongkel dengan para penjahat tersebut Dibuktikan dengan skill dan latar belakang Frank Yang dulunya seorang ex pasukan khusus Dengan arahan anak buah bos si mafia ini Sampailah Frank di lokasi yang dituju Jack pun langsung disandra Lantas Frank pun bertanya apakah tujuan mereka Untuk menjawabnya Si bos mafia langsung menelpon Jefferson Dimana dia meminta uang tebusan Sebanyak 5 juta dolar Atau 70 miliar rupiah Dalam kurun waktu 2 jam Jelas Jefferson kaget bagaimana mungkin Dia dapat uang sebanyak itu Dalam waktu yang sangat singkat Namun si bos mafia ini menyanggah Bahwa dengan jabatan Jefferson yang sekarang Uang segitu hanya 5% dari total kekayaannya saja Dia pun mengancam Jika uang tebusannya terlambat dikirim Maka mereka akan mengembalikan Jack dalam keadaan tubuh terpisah Sepotong demi sepotong Tidak termasuk baterai Setelah sama-sama setuju Si bos mafia ini mengusir Frank Frank membiarkan Jack di Sandra Namun saat akan menaiki mobil Tanpa sengaja Frank melihat bahwa Di bawah mobilnya telah terpasang bom kendali jarak jauh Mau tak mau Kini Frank kembali mangut Mengikuti paksaan mereka Sesegera mungkin Frank menelpon ke kediaman Jeff Untuk mengabarkan keberadaan si penyandra Belum selesai menjelaskan Jeff yang sangat emosi Hanya bisa bercocot ria Kesal Frank pun langsung menutup telponnya Dengan ponsel cadangan Frank menghubungi Inspektur Tarkoni Yang kini sudah sampai di rumahnya Frank meminta si Inspektur Untuk segera pergi menghindari penggerbekan Namun terlambat sudah Para polisi lebih duluan sampai di sana Di kantor polisi Setelah dipastikan bahwa Si Inspektur tidak ada sangkut pautnya Dengan Frank Bahkan dia menunjukkan Lencana kepolisiannya Bersama rekan-rekan staff Kepolisian lainnya Si Inspektur justru buka kelas Memasak dong Dengan sembunyi-sembunyi Audrey menerima panggilan dari Frank Di sini Frank menjelaskan Semuanya dari awal Dan menegaskan bahwa Dia sama sekali Tidak terlibat dalam hal ini Frank pun berjanji Untuk menyelamatkan Jack Dimulai dengan kembali Ke rumah sakit Menyinap ke ruang keamanan Memutar ulang rekaman CCTV Dan kemudian menyalain foto Si pelaku Frank juga mampir ke TKP Dan menemukan virus Yang akan disuntik ke tubuh Jack Apes Polisi penyelidik menyergapnya Sample pun hancur Namun bukanlah Frank namanya Jika dia tak mampu Mengatasi masalah Tanpa masalah Dengan bantuan informasi Dari si inspektur Frank mendatangi Alamat kediaman Salah satu pelaku Yang notabenenya Ahli biologi dari Rusia Bernama Dimitri Dan terjadilah adegan Kejar-kejaran baku tembak Yang sangat seru Untuk ditonton Pengejaran itu pun berakhir Dalam sebuah bus umum Dimitri terpojok Frank langsung menyuntikkan Cairan racun ke tubuh Dimitri Yang nyatanya Hanya berisi air biasa Tipuan itu berhasil Membodohi si ahli biologi ini Dia pun berlari ketakutan Hingga sampai di sebuah laboratorium Di sana Dimitri mengancam Salah satu temannya Untuk memberikannya penawar virus Karena penawarnya hanya ada dua Dimitri pun membunuh Salah satu rekannya Tiba-tiba muncullah Frank Ternyata Frank menyuntik Dimitri Agar menuntunnya Menuju tempat penyimpanan Penawar virusnya Karena ketakutan Teman Dimitri ini Mau mengatakan yang sebenarnya Bahwa umur Jack Tak akan lama lagi Karena virus telah disuntikkan Kedalam tubuhnya Dan virus itu dirancang Untuk melemahkan Sistem imun inangnya Lalu menyebar ke sekitar Melalui penapasan Pakai masker dong Saat Frank meminta Paksa penawarnya Si ahli biokimia ini Justru melemparnya Keluar jendela Walau telah berjibaku dengan maut Frank hanya mampu Menyelamatkan Satu botol penawarannya saja Tembusan yang diminta pun telah dikirim Namun berjam-jam diintai Tak seorang pun dari Anak buah si mafia Menjemputnya Disini Audrey menyalahkan Jeff Dimana ketenarannya Membahayakan keselamatan Jack Dan tak lama Pihak berwajib berhasil Menemukan keberadaan sebuah fan Yang diduga di dalamnya Ada Jack Tim geganannya Miami Ikut serta kesana Karena dikhawatirkan Di dalamnya berisi Jebakan Batman Alias boom Drone pun dikerahkan Namun saat mencoba Membuka pintunya Entah mungkin karena tuas Yang terlalu keras Atau made in China Robot pun malfungsi Ibu mana yang tahan Mengetahui anaknya dalam bahaya Dengan nekat Audrey berlari Menghiraukan ancaman Membuka paksa pintu mobil Dan ternyata Hanya ada Jack Yang terduduk Lemas di dalamnya Namun Tanpa mereka sadari Bahwa Jack telah disuntikkan Virus berbahaya tadi Lantas Apakah tujuan sebenarnya Si bos mafia ini Kan udah dapat tebusan Sabar Pelan-pelan Semua akan terjawab Frank pun menyelinap Masuk ke kamar Jack Untuk menyuntikkan penawarnya Frank menjelaskan Kepada Audrey Bahwa virus yang disuntikkan Kepada Jack Telah menyebar Kepada orang yang Bernafas di dekatnya Dalam hal ini Jeff dan Audrey Telah terpapar Audrey pun segera Menghubungi Jeff Yang akan menghadiri Konferensi para politisi Dia mengatakan Bahwa Jeff telah terpapar Virus Namun karena ruang tertutup Menghalangi sinyal ponsel Suara Audrey pun terputus-putus Tak lama Benar saja Virus itu dengan cepat Melemahkan inangnya Tiba-tiba Jeff jatuh lemas Begitu juga halnya Dengan Audrey Dengan bantuan si inspektur Frank mendapatkan Alamat kediaman Si bos mafia Namun apes Mobil Frank terlacak Oleh pihak polisi Yang masih mencari-cari Keberadaannya Walah hasil Frank menyetop sebuah taksi Lalu tancap gas ke sana Di pagi yang damai Bahkan mandi wajib pun belum Si bos mafia ini Harus harapan dengan Spot jantung Mengetahui Kedatangan Frank Yang tanpa salam dan kum Langsung menerobos Pagar rumahnya Dan tebak apa yang Selanjutnya akan terjadi Ya Frank mematahkan Setiap tulang dan rahang Mentatuh setiap kulit Dengan bogeman dan sol sepatu Setelah puasa Frank menodongkan pistolnya Kepada si bos mafia Disinilah kita akan Tahu semuanya Dimana masalahnya Sangat simpel Si mafia ini Dibayar oleh Bos kokain Kolombia Untuk membunuh Semua politisi Agar mereka Bisa dengan mudah Memasarkan produknya Cuan is number one Dan perihal Penawar virus Si bos mafia ini Sudah menyuntikkan Seluruhnya Kedalam tubuhnya Pembicaraan mereka Terinterupsi Dengan kedatangan Lola Si wanita sinting Yang ujung-ujungnya Ya Kalian sudah tahu lah ya Setelahnya Frank Segera mengejar si mafia Ke bandara Berusaha untuk menangkapnya Sebab penawar Untuk Jeff dan Audrey Serta dirinya Ada di dalam Tubuh si mafia Selesaat sebelum Lepas landas Frank berhasil Memajar roda Pesawat Hingga pertarungan Kembali Dilanjutkan di dalamnya Dengan penawar Yang terkandung Di dalam Darah si mafia ini Akhirnya Jeff, Audrey Dan para politisi Yang sempat Terinfeksi sebelumnya Berhasil diselamatkan Dan syukurnya Rumah tangga Audrey Dan Jeff Kembali baikan Penonton senang Sutradara puncuan Sedangkan admin Hanya berharap Like, komen, dan subscribe-nya Dan film pun Tamat Ikan tongkol Negalodon Selamat pagi Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan telah Ku nantikan kami Ku tercari Ku tercinta Tanpamu Apa jaringaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton